Sudah di tengah pengusutan pembunuhan berencana Yosua yang menarik perhatian publik adalah Litbang Kompas memotret tanggapan masyarakat atas kasus ini. Jejak pendapat Litbang Kompas mengumpulkan pendapat responden terkait penanganan kasus hukum Yosua. Jejak pendapat dilakukan terhadap 502 responden dari 34 provinsi. Salah satu pertanyaan yang disampaikan pada responden yaitu apakah keadilan dalam penanganan kasus Yosua bisa berjalan? 63,3 responden menjawab pengusutan akan berkeadilan, ini mayoritas. 30 persen menjawab tidak akan berkeadilan dan 6,7 persen menjawab tidak tahu. Dalam jejak pendapat yang sama juga ditanyakan soal apakah pengusutan pembunuhan akan tuntas dilakukan oleh polisi. Sebanyak 57,9 persen menjawab yakin, 26,9 persen tidak yakin, 9,7 persen menyatakan sangat yakin, sementara 2,6 persen menyatakan sangat tidak yakin. Sisanya menjawab tidak tahu. Dalam jejak pendapat Litbang Kompas juga ditanyakan citra polisi saat ini. 3,8 persen menyatakan sangat baik, sebanyak 47,8 persen menjawab baik, 35,2 persen buruk, 11,2 persen sangat buruk, sementara sisanya menyatakan tidak tahu. Lalu siapa saja yang berperan menghalangi penyidikan pembunuhan Yosua, termasuk perusahaan bukti CCTV di lokasi penembakan, kami akan bahas setelah tayangan berikut ini. Sedang etik PORI menghadirkan mantan Kepala Detajemen A Biro Pengamanan Internal di Propem PORI, Kombes Agus Nurpatria. Kombes Agus Nurpatria merupakan salah satu perwira polisi yang terlibat menghalangi penyidikan pembunuhan Yosua. Agus Nurpatria diduga merusak CCTV TKP Penembakan BKD Yosua di rumah Dinas Verdi Sambu. Contoh misalnya KBP, ANP ini, dia bukan hanya melanggar satu pasal, dia melanggar beberapa pasal. Selain merusak barang bukti CCTV, ada juga pelanggaran lain pada saat melaksanakan olah TKP. Ya sama, jadi satu orang itu bisa melanggar beberapa pasal yang disangkakan oleh tim dari ITSUS maupun tim dari Propem. Dalam kasus bidana perentangan penyidikan pembunuhan Yosua, Kedaksana Agung telah menerima surat perintah dimulai penyidikan atau SPDP atas kasus 6 tersangka. Dalam bersangka disidik karena menghalangi atau merusak barang bukti penyidikan kasus berikat di Yosua. SPDP atas nama tersangka ARA, CP, BW, HK, AN, dan IW. Itu per 1 September 2022. Dan tentunya setelah ada di SPDP dari penyidik, diikuti oleh penunjukan Jaksa P16. Jaksa penuntut umum. Jadi bekasnya belum akan diterima sampai saat ini. Ada 6 perwira pori yang ditapkan sebagai tersangka penyidikan Yosua. Mereka adalah Brikjen Hendra Kurniawan, Kombos Agus Nurpatria, AKPP Arief Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Sementara itu, pori telah mendapatkan laporan ketiga kapolda, diduga turut menyebar informasi terkait skenario pembunuhan versi Verdi Sambu. Pembeli saat tiga kapolda, saya dikasih tidak ada, belum ada sampai skenario ini. Kita tidak boleh berasum-berasumsi, biar tim sus ini bekerja sesuai dengan norma hukum dan kaedah-kaedah yang berlaku. Kasus pembunuhan bergadir Yosua tak hanya menyeret lima tersangka pembunuhan berencana. Namun kasus ini juga mengungkap adanya rekayasa dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan mantan Kadi Perpampori, Kadi Sambu.